kita nanti mau pergi ke tempat jual mesin-mesin bekas mesin-mesin Singapura jadi aku diminta temen untuk ngecek harga mesin bekas di Jakarta nah ini salah satu tempat yang bakal pergi nanti kita selesai disini kita mungkin di part yang lain aku bakal pergi teman-main nah jadi tempat ini bukan aku merekomendasikan kalian untuk untuk ini cuma ini untuk perbandingan aja dikira agama di satu tempat berapa dan nanti di sepalin berapa untuk kali ini aku pergi ke tempat yang pertama dulu oke kalau gitu nanti langsung kita pergi ke sana oke untuk dua sekawan ini lokasinya ini di Joglo di Jalan Raya Joglo tempatnya di dekat TVRI itu di situ TVRI nanti kalian bisa lihat dari IG Map ya dari Google Map atau Waze ini punya apa? kita lihat yang ini dulu Tiger ini punya Tiger Tiger apa ini berapa nih? namanya sih sama nomornya sama Tiger 1,2,3 Tiger iya iya saya boleh pakai pengetelannya aja kayak cover cover tau gold apa metal metal sama apa coba kerami keaja yang sama mesin utut ini gaada nanti di disana mesin ututnya bisa deh dari sini sih kita tertangan aja setelah yang uangnya yuk Aku lagi ada di dua sekawan Ini kondisinya kurang lebih seperti ini ya Dia ada dua gudang Yang gudang pertama Itu untuk transmisi-transmisi Nah ini gudang kedua Ini untuk mesin-mesin Mesin-mesin Kalau mesin aku kurang ngerti sih Nanti biar si Rio aja yang jelasin ya Tapi disini Mesin lumayan lengkap Harga rata-rata sekitar belasan juta Tadi untuk yang aku tanya Ada mesin Sirion Sirion 1300 X Singapura Itu harganya 13 Nah terus Dia disini juga lengkap sih Ada mobil Eropa Sama mobil Jepang juga Semuanya X Singapura ya Ini tas Itu yang ilusinya bekas Singapura Atau bekas lokal Terima kasih telah menonton! Tempat mungkin di unang-mahir Tidak Sampai jumpa Tidak 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 Masih utuh, tapi nggak usah termasih ini dong? 12. Oh, ini K3VA ya? K3VA, iya. Aku nggak tahu kalau ada yang lokalnya 1.500. Ini R3S ya, kalau ini R3. Tapi dia sama yang lokal, sama-sama, selain beda ini, Mas. Iya, ini. Lokator-lokator. Lokator-lokatornya beda? Iya. Nggak tahu apa-apa. Ini banyak rumpuan, ini ya. Ini gerak-gerak depan. Oh, jadi kalau yang Singapura sama lokal beda ya? Jadi kalau yang Singapura ini, ini kan bekas Sirion. Sirion itu, dia kan melintang. Kalau Lucio Grand May kan dia mau manjang. Pakai garden, warna ini nggak pakai garden. Ganti ada Grand May. Iya. Jadi bisa pakai di Avancer, tapi Avancer Grand May bisa, cuma banyak obanya. Tapi masih sepakaian ya? Masih sepakaian. Memang banyak pakaian par-par aslinya, banyak dipakai. Jadi yang ini copot semuanya. Copot. Terus sensor yang di sini. Pakai yang lama kan ada pelat sensornya. Oh, iya. Tuh. Pakai yang lama, kapal depan. Pakai yang lama. 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 ya di tes dulu gak gitu berarti makanya cuma cek polinya itu wow itu boleh lihat gak itu? ada gak barang itu? yang 104 hari ini touringnya jalan-jalannya ke tempat penjualan mesin-mesin mobil X-Import Singapura nah jadi kalau di sini mesinnya campur dia ada mesin untuk mobil Eropa sama mesin-mobil Jepang aduh kalau mesin aku bener-bener gak ngerti ya jadi nanti biar si Ryo aja yang jelasin silenter head berarti kalau Ejo aku beli lagi pak ya? ya karena masih lama aku makan aja gak kalau aku mau engine engine stop kan aku punya yang seri lama gak cocok Ejo nya ini 13 juta setengah mesinnya udah butuh banyak juga yang keliatannya masih mulus itu mesin New Ice M104 ya pak? sama termisi ya pak? iya yang ini iya itu yang ini yang ini yang ini berarti 320 itu belum sama termisi 13 juta setengah pak ya? iya kalau termisi ini udah cuma harga masak itu kan oh berarti bener-bener 20 juta kode masih 20 juta iya oh ini Kia 94 95 udah ini ya pak ya? iya iya cuma kode nya DL berapa gak tau deh ini mesin tak mesin tak iya 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 Terima kasih.